Intro Focal Roof Tripflugel Focal Roof Tripflugel merupakan konsep pesawat Jerman dalam Perang Dunia II untuk pertahanan terhadap serangan pembom sekutu yang terus meningkat. Alutsista ini nantinya digunakan untuk mengatasi kebutuhan mendesak para pilot Luftwaffe untuk mempertahankan pabrik penting ataupun lapangan udara militer. Pesawat yang memiliki arti nama pemburu sayap ini mulai dirancang pada tahun 1944. Bentuknya bisa dibilang berbeda dengan pesawat pencegat atau interceptor pada umumnya. Interceptor itu didesain berbentuk roket dengan baling-baling yang di ujungnya memiliki roket serta mampu lepas landas dan mendarat vertikal. Pada ujung sayap yang menjadi baling-baling tersebut terpasang mesin ram jetpubs. Karena mesin ram jetpubs punya kecepatan luar biasa, maka rotor harus digerakkan oleh penumpang lepas landas yang dipasang di badan pesawat. Ketika pesawat ini dalam posisi vertikal, sekilas rotor akan berfungsi mirip dengan helikopter. Saat terbang secara horizontal, mereka akan berfungsi lebih seperti baling-baling raksasa. Setelah pesawat mencapai ketinggian yang memadai, pilot akan memiringkan pesawat roketnya ke posisi mirip pesawat tempur pada umumnya. Sedangkan dalam pendaratannya mirip dengan pesawat roket ulang-aling di era modern. Pesawat harus memperlambat kecepatannya dan membuat pesawat ini berdiri tegak secara vertikal. Manuver mendarat ini mungkin menjadi paling rumit dan berbahaya mengingat pilot akan tetap menghadap ke atas. Rotor berputarnya juga dianggap akan mengaburkan pandangan terhadap sekitar, terutama bagian belakang. Panjang pesawat ini mencapai 9 meter dengan lebar sayap 11,5 meter. Kecepatan maksimumnya tidak lebih dari 2.700 km per jam. Sistem persenjataannya meliputi 2 meriam MK-103 30 mm dan juga 2 meriam MG-151 20 mm. Sayangnya, Triflugel hanya mencapai pada pengujian saja ketika para pasukan sekutu sudah mulai menduduki Jerman. Dilaporkan, tak ada prototipe lengkap yang pernah dibuatnya. Jika memasuki produksi, Triflugel akan menjadi pengembangan inovatif dan spektakuler dalam pesawat tempur. Ternyata, teknologi militer nazi mulai diambil alih oleh Amerika Serikat. Ternyata, teknologi militer nazi mulai diambil alih oleh Amerika Serikat. Konsepnya ditiru untuk pengembangan pesawat negeri pamansam seperti Ryan X-13 Fertijet, Convair XF-Y Pogo, hingga Lockheed XFV-1 Salmon. Triflugel pernah ditampilkan dalam film layar lebar tahun 2011 yang berjudul Captain America First Avenger. Dari keberadaan pesawat Triflugel yang disimpulkan jika pesawat tempur sebenarnya mampu dibuat terbang lepas landas dan mendarat secara vertikal atau dikenal vitol. Triflugel menjadi salah satu one-four wave atau senjata impian nazi yang tak pernah selesai diproduksi massal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!